Hai Yamaha fans Indonesia balik lagi nih di channel Red White Frog kali ini kita lagi ada di showroom Yamaha cembaka putih nah disini tidak hanya ada model apa namanya yang terbaru itu M-Max Turbo Tech Max ya nah ini di sebelah sini ini ada M-Max Neo S teman-teman ya varian Neo S nih Wah cakep sekali ya udah menggunakan mesin generasi 3 ya jadi torsi naik 0,3 Newton meter wah pokoknya dilengkapi VVA Blue Core engine semakin bertenaga dan semakin garang teman-teman ya Max Max Turbo nih yang terbaru teman-teman saya kasih lihat nih Wah lebih deket nih Max signature kalau lihat tampilan depannya ini lebih pengis ya lebih sangar gitu teman-teman dibanding yang sebelumnya dari visornya juga ini lebih lekukannya lebih aerodinamis ini tombol-tombolnya tombol way shift juga ada sudah kiles ini ada teknologi way shift ini yang menampas sensasi turbo nya teman-teman wah mantap sekali ya ya mantap ini bukannya nih Hai selamat menikmati 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 untuk dibaca oleh sekundari sensor itu ya jadi putarannya nanti dikirim ke transmission control unit atau TCU coba kita lihat kita pasang ya posisinya seperti ini nah oke ketika dia berputar nah itu nanti akan terbaca seperti itu jadi buat teman-teman ini untuk kiki sekundarinya jangan sampai bengkok ya atau berubah posisi seperti itu karena nanti bisa jadi tidak terbaca nah ini motor ECVT nya teman-teman seperti ini bentuknya nih ini nanti yang menggerakkan key reduksi kemudian key reduksi dia mendorong pulley primary gitu ya untuk bergeser oke ini kita lihat dari lubang motor ECVT nya tuh kemudian ini sensor primary teman-teman nah ini kita lihat dalamnya itu ini ada dudukan untuk camcom nya ya ini camcom yang di dalam sini nanti ini coba kita buka nanti ini coba kita buka ke atas ya Vali ini go tapi 코로나 kamu ini bisa 215 sudah 1,2,3,2,2,3,2,3,2,2,2,2,3,2,2,2,4,2,2,3,3,1 Kira-kira sampai disini Terima kasih telah menonton! 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 Tetapi terima kasih telah menonton! Ini bagi indonesiasemi telah menutupkan untuk menарik itu! Terima kasih telah menonton! Kontak sisi depan pas sebelumnya daraus dikuil! ini agak-agak keras jadi harus hati-hati dan apa tangan kita jangan sampai terkena kreng perhatikan ini lurus banget ini ini maksud saya ini kalau udah normal dia bisa maju-mundur nah ini jalurnya nah set maju set mundur nah udah bisa perhatikan jadi silnya jangan sampai terjepit nah ini ini emang agak sedikit perhatikan jadi ulirnya jangan sampai terbalik ulirnya jangan sampai terbalik ini sifatnya seperti spion yang sisi sebelah kanan kalau sudah seperti ini kita pasang lagi perhatikan oring disini Oke jangan sampai ini nggak boleh ini ini terlalu kedepannya nanti kita setting dari kita pin nanti l4f l14 sip kalau udah kita pasang lagi ini untuk mendorong sih ini masuk kedalem ya jadi oke pastikan dulu belum ini belum masuk ini belum masuk ah ini ini pastiin masuk dulu ke dalam sampai mentok Pak Iya dong nggak angin kan Nah itu jadi ini sampai masuk aja nah udah nih ya eh 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 sip masuk 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 nanti situ pakai ring sleeve ke kanan buat mendorin keluar ke kiri buat mencengin ke dalam unggap lepuh masuk 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 masuknyaндapan di ofdi ke-9 makanan disarankan lagi lagi bawah HR Pastikan tonjolan ini di sini ya posisi seperti ini ya Oke udah masukkan ya Oke sampai dia bunyi kelek setelah itu putar hingga 180 derajat Hai ya seperti ini posisi gini udah Hai ini enggak boleh sudah ini kan gini terpasang 180 derajat oke enggak enggak tidak bergerak hai 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 Terima kasih.